Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Masih di channel Tekstil Official Oke teman-teman Masih berhubungan dengan review Review dan review Karena Masih banyak sekali Bahan Jenis-jenis bahan Atau kain yang Belum kita review Oke teman-teman Langsung aja Saya akan mereview Bahan sifon bordir Atau keras sekali Ini dipanggil Sifon bordir Sifon bordir Dan seperti ini Teman-teman bahannya Bagus sekali teman-teman Dan ini warnanya itu Warna Aungu muda ya teman-teman ya Oke teman-teman langsung aja kita bahas ya Kelebihannya dan kelebihan Seperti apa Sifon bordir ini teman-teman Bordirannya itu ya Bener-bener bordir ya Itu maksudnya Rapat banget Rapi banget Bordirannya Seperti ini ya Dan singkat Kalau dipakai itu Mewah banget Mewah banget Bagus ya Eleganya juga dapet Seperti ini Oke ya Biasa teman-teman Yang namanya sifon Harus Pake puring ya teman-teman Tipis ya Meskipun bordir juga Yang namanya sifon Atau Seperti itu Tipis ya Kecuali jenis-jenis Crap yang lainnya gitu ya Mungkin tebal juga Tapi kalau ini Harus pake puring ya teman-teman Karena Kalau tidak puring Pake puring Terus pandang Separa Oke ini lebarnya Lebar 1 setengah ya teman-teman ya Ini lebarnya lebar gede Jadi kalau buat Kamis Ini cukup Duker Bantong Teman-teman ya Dan cukup Dukernya Kalau kebatasan ini Dan ini Barangnya Barang juga Dikamu Dan harganya pun Ini lumayan Terang ya Sifon Cepetik Beber ini Dan kita lihat Bunganya teman-teman ya Bunganya ini Kita lihat Terus ke atas ya Terus ke atas Nyambung gitu ya Tanpa putus ya Kan banyak Bervariasi itu Ada yang Satu Putus gitu Tapi kalau ini Nyambung ya teman-teman ya Nyambung ke atas Komisi kali ini Kelebihannya ini teman-teman Jadi kalau buat baju Karena lebarnya besar Cukup ya Buat baju atasan Semeter setengah Kalau buat gamis Ya dua meter Ya Beda Kalau papanya Lebar Satu lima belas ya Itu lebar kecil Kalau ini Lebarnya Lebarnya besar Dan kelebihannya ini Tidak mudah busut ya Kalau bahan kayak gini Hati-hati Kalau setrika ya Kalau bisa Ya Jangan Karena tidak mudah busut ya Teman-teman ya Dan kita bahas Kekurangannya ya teman-teman Kekurangannya ini Tipis ya Sehingga Kalau dipakai baju Buat kering ya Terus juga Sehingga Harus Kekurangannya sih Mungkin itu aja Teman-teman ya Karena Pangannya tipis Harus pakai kering ya Terus Setrika Kalau bisa Terus tingkat Dan ini ada Delapan warna ya Teman-teman ya Delapan warna Banyak sekali Warnanya Oke teman-teman Segitu aja dulu Review dari kami Semoga bermanfaat Ya Jangan lupa Subscribe Dan komentar Di bawah ya Oke Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi